Jalur edukasi di hutan kota Persada Tanjung rupanya memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Pasalnya jalur yang melewati tengah hutan ini menyajikan tanaman khas Kalimantan dengan dilengkapi papan namanya baik dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia maupun istilah yang dipakai di masyarakat Kalimantan. Umumnya anak generasi Z atau generasi yang lahir dalam rentan waktu 1995 hingga 2014 memang tak terlalu mengenal tumbuhan endemis Kalimantan. Melalui jalur ini setidaknya mereka dapat mengenal langsung pohon-pohon yang sering tumbuh di hutan Kalimantan. Familiyalah sama tanaman-tanaman yang ada di sini. Sudah kenalkah semua nama-nama tanaman yang ada di sini? No. Jadinya ke sini, tadi mau main-main aja atau mau? Mau main-main aja. Mau main-main aja ya. Selain mengenal pohon khas Kalimantan, orang tua yang membawa anaknya untuk berkeliling di jalur edukasi ini pun memiliki pandangan manfaat yang berbeda. Seperti Maria Ulfah, tertarik membawa anaknya berkeliling di tempat ini. Menurutnya mengenalkan anak pada hutan dan tumbuhan dapat menambah pengetahuan dan keberanian anak. Ini adalah pelajaran buat mereka-mereka kayak gini lah. Kayak ya tadi satu masuk hutan, kan masih ada yang anak-anak mungkin takut. Tahunya kan dari jalan-jalan kayak gini aja sambil belajar. Di dalam hutan kota ini, pengunjung dapat dikenalkan dengan berbagai jenis tumbuhan khas Kalimantan. Seperti pohon pampakin, layung, rambutan hutan atau maritam, salam atau duhat, kumanjing, dan jenis pohon endemik Kalimantan lainnya.